Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pemirsa Jumpa lagi dengan kami Kita terus membahas masalah pertanian di Indonesia terutama Kali ini dengan komoditas teh Jadi seperti biasa narasumber kita Pak Erdiansyah Resamela Pemirsa kali ini kita akan membahas masalah Terjadinya evolusi Dari pemetikan teh Kalau dulu kan istilahnya metik teh Tapi apakah sekarang ini tepat Apakah lebih tepat dengan pemanenan teh Panen teh Karena tidak semua dipetik sekarang Karena yang saingannya metik itu dua Pak Erdiansyah Metik teh Metik gitar kalau dulu Karena sekarang metik teh sudah banyak ditinggalkan Mungkin hanya tinggal yang metik teh teh putih Yang harus dipetik pakai tangan Jadi evolusinya apa itu Dulu metiknya pakai tangan manual Tangan yang maksudnya langsung Kemudian menggunakan gunting Ini persis di belakang saya ini Backgroundnya pakai gunting Bukan gunting yang kecil ya Gunting yang kebesar Nanti kita bahas kelebihan Kelemahannya Kemudian prestasi kerja Dan kelebihan kekurangannya Kemudian berkembang lagi Secara mekanisasi Dengan mesin Dengan mesin petik Nah mesin petik ada dua Nanti yang Yang apa namanya Yang single Yang satu maupun yang Double itu yang rame-rame itu Atau bahkan terakhir Dengan menggunakan Tenaga baterai Tidak menggunakan Bahan bakar Minyak atau bosel Jadi itu gambaran awalnya Kita bahas kali ini Evolusi pemegi cantai Jadi Bagaimana Pak Erdi Kok bisa jadi Evolusi seperti itu Kok berubah Karena pertanyaan Yang sering ditanyakan Ke saya Itu yang sering Gini Pak Erdi Sekarang mati teh itu Gak ada pakai mesin Berarti kualitasnya Turun ya Yang ditanyakan Kualitasnya turun Apakah betul itu Tetapi Zaman sekarang Kalau mati teh ini Banyak sekali Juga gak terkejar nanti Yang begitu luas Silahkan Pak Erdi Untuk menjawab Pertanyaan itu Ya Baik Terima kasih Pak Agus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Ini Kita Sesi kedua ya Pak Masih membahas tentang teh Begitu Kemarin kita membahas Mengenai Organik Sekarang Membahas mengenai Bagaimana cara Penanganan Atau pengambilan Bahan bakunya Yang disebut dengan Pemanenan Atau di teh itu namanya Pemetikan Jadi Kalau tadi Pak Agus Membuka dengan evolusi Evolusi itu berarti kan Perubahan Apakah itu Perubahan sifat Perilaku Ataupun Perubahan Culture Dan Perubahan morfologi Yang didasarkan Atas Cekaman Tertentu Nah Tujuannya Supaya Sesuatu itu Cepat beradaptasi Dan mempertahankan Sustainabilitasnya Nah Kalau Pengertian itu Didekatkan Ke Pemetikan Nah itu memang Karena ada Perubahan-perubahan Pak Agus Jadi memang dari dulu Secara epistemologi Betul Petik itu Diambil dari Kegiatan Secara Definisinya Ya Secara Definisinya Mengambil Nah kalau sudah Mengambil kan berarti Ada kegiatan Kata kerja Apakah itu Berupa Tangan Dan sebagainya Mengambil Sebagian Atau Beberapa daun Pucuk Dari tanaman teh Untuk Pemanenan Nah Dulu memang Petik itu Dari kegiatan Memetik Begitu Mengambil Menggunakan Tangan Kalau di bahasa Sundanya Taruk Begitu Di petik Menggunakan Tangan Nah namun Evolusi tadi Berpuluh-puluh Tahun Dengan Perkembangan Zaman Faktor eksternal Internal Dan lain sebagainya Itu membuat Adanya Sentuhan-sentuhan Mekanisasi Secara Gradual Mulai dari Semi-mekanis Sampai Sekarang Yang menggunakan Baterai Itu karena Adanya Cekaman-cekeman Faktor-faktor Luar Jadi Seperti Contohnya Yang paling Signifikan Yang paling Utama adalah Faktor Tenaga kerja Jadi Betul Jadi Kalau Dulu Yang namanya Kegiatan memetik Kalau iklan-iklan Zaman dulu Tetehnya cantik-cantik Begitu ya Memetik Teh Dengan teteh Cantik-cantik Nah sekarang Yang cantik-cantik Itu sudah jadi Nenek-nenek Cating-cantik Jadi Satu hektar Butuh Tiga puluh orang Satu hektar Tiga puluh orang Satu hektar Tiga puluh orang Jadi dengan Seiring perkembangannya Waktu Karena tidak mungkin Kita mendapatkan Tenaga kerja Lapangan yang Seperti itu Sementara Luasan Jelajah Kapasitas Dan target Pemetikan kita Itu Semakin meningkat Dan Petuntutan kapasitas Produksi juga Semakin Harus meningkat Sehingga Ada sentuhan Mekanisasi Sehingga membuat Beberapa Apa namanya Tenaga kerja itu Efisien Nah Seiring berkembangannya Waktu Istilah itu Juga terjadi Evolusi Yang awalnya Pemetik Petik teh Itu Menjadi Sekarang Operator 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 Petik teh Karena yang Dijalankan itu Sebenarnya mesin Yang digunakan Untuk mengambil Pucuknya Kalau pemetik Itu kan Langsung Kegiatan manusianya Memetik Menggunakan tangan Sedangkan sekarang Semuanya menggunakan Mesin Begitu Nah itu dia Operator namanya Operator petik teh Begitu Itu yang Faktor pertama Itu kan Kalau kita Mempertahankan Itu tadi Satu hektar Tiga puluh orang Kalau kita punya Kebun luas Banyak Tenaga kerja Cost Fix Costnya tinggi Berarti kan Tambah ruki Mempertahankan Itu ya kan Ya Jadi betul pak Jadi memang Ada Lingkaran Ibaratnya apa ya Lingkaran Yang tidak bisa Terputus Karena Harga Kita Kita udah bahas Sebelumnya ya Harga teh kita itu Sebegitu-begitu saja Ada harga tinggi Tapi pada grade tertentu Sedangkan untuk Mempertahankan Harga pokok produksi Itu butuh Efisien Nah sekarang Begini Pertanyaannya adalah Pertaruhannya adalah Semakin banyak Daerah yang tidak Terkontrol Atau tidak Terawasi Atau tidak Terpelihara Atau masih Mempertahankan Idealisme Menggunakan Tangan Seperti itu Nah pertaruhannya itu Sangat besar Nah lebih baik Kita mengejar Kapasitas produksi Nah cuman Memang Kita istilahkan Mutunya itu Ter Apa namanya Proporsional Mutunya itu bisa Terkompromi dan Proporsional Begitu pak Iya Itu pertanyaan tadi mas Yang apa Kualitas tadi itu loh Menurun Karena kalau Dulu mentah kan Memang pas ya Mau dibikin P plus 1 P plus 2 P plus 3 Kan pas Kalau pakai masyarakat itu kan Ber Kenanya kan gitu kan Gimana itu pak Edring Ya jadi begini Saya bisa share ini gak pak Share sesuatu Bisa silahkan Oke baik pak Supaya Pemirsa ini juga Sebenarnya melihat Bagaimana evolusi itu terjadi Begitu Nah Kalau kita lihat Gambar dari kiri ke kanan Pada awalnya Menggunakan manual Atau tangan Nah itu memang Betul Kualitasnya itu Bisa Menghasilkan Mutu 1 Atau mutu grade 1 Yang tinggi pak Karena apa Karena kita Memetik Bisa Memilah Dan memilih Pucuk mana Yang sesuai Dengan standar mutu Begitu Karena kan Menggunakan tangan dia Manual Nah oleh karena itu Kapasitas 1 orang itu Tidak bisa besar-besar Hanya 1 orang itu Kalau dilihat disini Hanya 1 orang 1 patok 1 patok Di dalam Kebun teh itu Itu 400 meter persegi 20 x 20 Nah itu Nah sehingga 1 hektare itu Membutuhkan 25 sampai 30 orang per hektare 30 orang per hektare Bayangkan Dia 25 sampai 30 orang per hektare Dan efek dari Pemetikan Manual Dan selektif ini Itu Memang Siklus petiknya Artinya dia Kembali ke situ Itu lebih singkat Daripada Mekanisasi awalnya Itu bisa 14 hari Bisa 15 hari Bayangkan Dengan kondisi Sekarang Bagaimana Mendapatkan Tenaga kerja Per hektare 30 orang Dengan siklus petik Balik lagi 2 minggu sekali Begitu 10 sampai 14 hari Sekali Nah oleh Karena itulah Muncul selanjutnya Manual Atau gunting Nah mulai dari sini Memang Butuh Atau grade itu Agak sedikit Lebih rendah Sedikit Daripada Pemetikan Tangan Kemudian Ini bisa dipotong Ini Ini bisa dipotong Dari 25 sampai 30 orang Menjadi 12 sampai 15 orang Per hektare Lebih singkat Lagi Nah kemudian Beralih lagi Ke Mesin Petik Bensin Tipe 120 Atau yang kita Sebut dengan Double Mesin Petik Double Yang Dioperatori Oleh Satu mesin Itu Lima Orang Nah Satu hektare Itu hanya Butuh Lima Orang Tiga Orang Sebagai Operator Dua Orang Dia Sebagai Yang Menampung Kucuk Atau Mengangkat Pucuk Kita Sebut Loader Nah lalu Berikutnya Evaluasi Berikutnya Sekarang Diperkenalkanlah Mesin Petik Baterai Ini Sebenarnya Single Cuma Bayangkan Kalau Seandainya Bensin Itu Naik Terus Harganya Bahan Bakar Itu Naik Yang Sekali Metik Itu Lima Liter Kita Hanya Butuh Sekarang Dengan Baterai Litium Memang Dioperatorkan Oleh Single Cuma Kapasitas Per orangnya Jadi Naik Begitu Nah Balik lagi Ke pertanyaan Pak Agus Nanti Kita Balik Ke sini Pak Balik lagi Ke pertanyaan Pak Agus Mengenai Mutu Kondisinya Begini Pak Sekarang Kita Harus Lihat Di hilirnya Bahwa Penjualan Grade Tech Kita Untuk Mutu Satu Itu Tidak Lebih Tinggi Daripada Mutu Yang Mudratnya Gitu Pak Jadi Walaupun Seandainya Kita Mempertahankan Pemetikan Tangan Dengan Mutu Yang Bagus Tapi Kita Tidak Mendapatkan Pembeli Yang Konsisten Nah Sehingga Barang itu Menumpuk Di gudang Tidak Terjual Nah Jadi Jadi Moderatnya Di Di situ Jadi Walaupun Ini Titik Equilibriumnya Di situ Kita Mempertahankan Apa Namanya Apa Efisiensi Tapi juga Mutu Juga bisa Kita Proporsionalkan Sehingga Ketemu Titik tengahnya Antara Mekanisasi Dengan Mutu Begitu Pak Iya Ini Mas Kita langsung Perbandingan Tadi kan Evolusinya Semakin Efisien Nanti Dari kita Bandingkan Modulnya Sekarang Kalau yang Mesin Petik Bobel ini Itu kan Kalau di tempat Topografinya Yang miring-miring Kan agak Sulit itu Pak Erdi Ya Betul Yang single Gimana itu Iya Makanya Itu Muncullah Yang Single Operator Elektrik Ini Jadi Kelemahan Dari mesin Petik Dobel Ini Itu Agak Berisiko Pada Slope Atau Kemiringan Yang Curam Biasanya Sekarang Ini Teman-Teman Menyesatinya Tapaknya Itu Dibuat Ini Pak Walaupun Konturnya Curam Tapak Dia Itu Dibuat Rata Maka Itu Butuh Tenaga Lagi Butuh Pemeliharan Lagi Untuk Meratakan Itu Begitu Nah Akhirnya Dengan Mesin Petik Operator Elektrik Ini Itu Bisa Di Segala Bidang Pak Di Segala Areal Baik Itu Yang Curam Maupun Yang Datar Termasuk Kalau Kita Punya Solar Cell Untuk Ngecasnya Semakin Hemat Halo Ya Halo Pak Erdi Halo Halo Iya Pak Suaranya Hilang Sampai Jadi Kalau Metiknya Itu Kalau Yang Pakai Elektrik Tadi Itu Kan Menghemat Jika Kita Malah Punya Solar Cell Untuk Ngecas Gitu Ya Halo Pak Erdi Ini kok Apa Terganggu Ya Halo Nah Jadi Itu Pemirsa Singkat Dari Apa Ya Kita Evolusi Perbandingan Dari Itu Tadi Apa Namanya Menggunakan Yang Apa Namanya Metik Kemudian Menggunakan Manual Gunting Kemudian Menggunakan Mesin Baik yang Single Maupun Yang Double Sebagai Gambaran Bisa Kita Lihat Ini Nah Ini Yang Kita Tunjukkan Nah Ini Yang Menggunakan Manual Gunting Panem Tehnya Kemudian Kemudian Nah Nanti Kita Lihat Bagaimana Visualisasi Kita Panemnya Menggunakan Yang Mesin Begitu Sambil Kita Tunggu Ini Gimana Inilah Cara Panemnya Jadi Ini Sudah Meningkat Daripada Metik Manual Langsung Menggunakan Tangan Ini Menggunakan Gunting Begitu Ini Berikutnya Menggunakan Mesin Tadi Yang Double Tadi Tinggal Kesana Kemari Tinggal Kita Tunggu Dari Apa Namanya Topografinya Kalau Datar Ya Lebih Enak Begitu Kemudian Berkembang Yang Apa Namanya Tipe Single Yang Satu Ini Di Tempat Topografinya Slope Yang Mereng Lebih Mudah Lagi Coba Kita Lihat Gimana Ini Panemannya Ini Coba Ini Pak Erdi Masuk Lagi Coba Ya Halo Pak Erdi Ini Coba Kita Lihat Juga Video Yang Terlempar Ya Pak Iya Ini Sekarang Ini Pak Erdi Tinggal Tadi Sudah Kita Tunjukkan Yang Panam Menggunakan Manual Kuntik Maupun Yang Apa Videonya Sekarang Coba Yang Elektrik Ini Ada Kami Punya Video Coba Kita Lihat Ngomong Ngomong Pak Wah Ini Bagus Ini Ada Video Sambil Kita Apa Namanya Kita Komentari Coba Kita Lihat Ini Kok Yang Mana Yang Apa Ini Coba Sambil Halo Sobat Pertanian Sudah Minum Teh hari Ini Pertanyaan Ini Menggambarkan Betapa Sudah Sudah Dihakini Sebentar Kok Yang Jadi Tadi Nyambung Yang Tadi Terputus Pak Ya Mungkin Sambil Ini Ya Memang Sambil Saya Lupa Ya Memang Sekarang Di Beberapa Perusahaan Terutama Di BWMN Perusahaan Busar BWMN Itu Mesin Petik Baterai Sudah Di Introduksikan Pak Memang Banyak Banyak Pertanyaan Macem-macem Bagaimana Nanti Kalau Hujan Bagaimana Nanti Apa Namanya Ngecasnya Seperti Apa Kalau Baterainya Swak Bagaimana Dan segala Macem Begitu Nah Memang Pertanyaan Itu Muncul Ibaratnya Sama Seperti Kita Baru Pertama Kali Memakai HP Offscreen Gitu Ya Banyak HP Ini Smartphone Dulu Pertanyaan Wah Baterainya Cuma bisa 3 jam Terus Wah Baterainya Cuma 4 jam Wah Tahan Air Wah Segala Macem Tapi Lama-kelamaan Evolusi Ini berkembang Terus Begitu Evolusi Teknologi Berkembang Terus Nah Kami yakin Juga Para produsen Apa Namanya Mesin Petik Baterai Itu Karena Ada Permintaan Kalau Ada Apa Namanya Kritik Saran Kelemahan Dan sebagainya Mereka Akan Memperbaru Itu Terus Begitu Yang Penting Kita Tidak Ketinggalan Tapi Yang Paling Penting Begini Mesin Petik Baterai Ini Ini Solusi Untuk Meningkatkan Kapasitas Per Orang Jadi Kapasitas Per Orangnya Bisa Bisa Meningkat Begitu Kalau Mesin Double Itu Kan Dia Dibagi Lima Hasilnya Karena Satu Tim Dia Lima Orang Tiba-tiba G Jadi Sebentar Ini Saya Nampakkan Puterkan Yang Ini Apa Namanya Videonya Ini Sambil Ini Kebetulan Baru Dikirim Tadi Siap Siap Ya Sambil Kita Dungur 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 Ya Terutamanya Ngebelajah Ini Tapi yang Di belakang Bagus Banget Pak Itu Kebun Tehnya Pak Ini Sudah Sudah Nampak Pak Erdi Enggak Yang Di belakang Bapak Oh Yang Background Tempat Pak Erdi Lain lagi Tapi Iya 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 Saya mau Nunggokan Ada suaranya Ini Nunggu Pak Bentar Ini Coba kita cari Saya lupa Naruh dulu Videonya Dimana Gitu Biar Pemirsa Juga Juga Apa Namanya Menarik Melihat Melihat Bagaimana Proses Pemetikan Mengenakan Mekan Teknologi Yang terakhir Kan Pak Erdi Iya Nah ini Sambil kita Komen ya Pak Erdi Siap Ya Beneran Pak Tapi Videonya Udah Sudah 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 Ini Kan Enak Ya Memang Ini Masih Terputus Kutus Ya Pak Ya Kenapa Ya Videonya Kalau Dikutup Saya Enggak Ini Oke Jadi Jadi Ini Ini Kan Enak Pak Jadi Satu Orang Dia Itu Bisa Meningkatkan Kapasitas Itu Karena Dia Bisa Bisa Enak Dan Agonomis Tidak Pak Jadi Suaranya Saya Kecilkan Ya Ya Jadi Memang Baterainya Digendong Itu Enggak Berat Paling Berat Cuma Satu Kilo Tidak Tidak Begitu Berat Dan Ibu-ibu Itu Ketika Kita Tanya Lebih Berat Beban Rumah Rumah Tangga Daripada Jadi Baterainya Digendong Ada Pelindungnya Begitu Kalau Untuk Misalnya Dari Hujan Atau Percikan Air Nah Kemudian Dinamo Dan Mesin Singlenya Disitu Itu Ringan Kok Pak Mesin Singlenya Berapa kilo Ya Itu Enggak Sampai Total Total Semua Bebot Itu Tidak Sampai Lima Kilo Paling Cuman Baterainya Cuman Tiga Kiluan Begitu Nah Memang Pucuk Itu Masih Di bawah Pak Jadi Kalau Yang Gunting Itu Di belakang Pucuk Itu Masih Ditampung Di bawah Begitu Nah Cuman Ada Yang Beberapa Kebun Menyiasati Dia Pakai Selempang Sehingga Tangan Ini Tidak Berat Yang Sebelah Kiri Jadi Pakai Selempang Begitu Nah Cuman Begini Dia Ini Itu Bisa Dengan Ringan Dan Enak Bahkan Dengan Kapasitas Yang Waktu Efektif Yang Sama Itu Dia Bisa Menghasilkan Perpucuknya 150 Sampai 200 Kilo Per Orang Per Orang Perhari Perhari Dibandingkan Dengan Mesin Double Kalau Mesin Double Katakanlah Dia Itu Aktualnya Sekitar 700 Kilo Perhari Begitu 700 Kilo Perhari Dibagi 5 Orang Itu Tidak Sampai 200 Kilo Begitu Begitu Pak Dan juga 700 Kilo Tapi 5 Orang 5 Orang Dia 150 Sampai 200 Kilo Sendiri Sendiri Kemudian Ngecasnya Berapa Lama Ngecasnya Itu 2 Sampai 3 Hari Sekali Pak Sebenarnya Jadi Tidak perlu Tiap hari Ngecas 2 Atau 3 Hari Sekali Ngecas 2 3 Hari Sekali Ngecas Apalagi Tadi Punya Solar Cell Untung Maksudnya Memang Pertama Kali Banyak Luhan Pegel Pundak Pegel Tangannya Pegel Tapi Wajar Karena Itu Baru Pertama Kali Selanjutnya Sudah Enak Aja Pak Dan Ini Pun Bisa Dia Kontrol Tidak Menghindari Kalau Tiba-tiba Ada Error Dan Kandas Kalau Mesin Yang Double Itu Seperti Mesin Potong Kalau Kandas Kandas Tiga-tiganya Kebawah Udah Sepanjang Itu Kandas 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 Kalau yang ini Dia bisa Kontrol sendiri Iya Betul Periode berikutnya Panen Drop nanti Produksi Betul Periode berikutnya Panen Dan Ini Pak Yang Selewer Kita Sebut Pucuk Yang Disamping Itu Bisa Dia Apa Namanya Petik Juga Pak Berbeda Dengan Yang Mesin Double Mesin Double Itu Kalau Tiba-tiba Kelewat Yang Ini Dia kan Gak Bukin Balik Lagi Misalnya Kelewat Itu Kelebihan Yang Single Itu Betul Kelebihan Single Memang Masih Banyak Kelemahan Dan lain Dari Segi Pirantinya Apakah Baterainya Ketakutan Ketakutan Kalau Hujan Bagaimana Kita Belum Tahu Daya Dinamonya Karena Masih Satu Tahun Semuanya Di Indonesia Masih Baru Pak Maka Ini Baru Satu Tahun Tapi Balik Lagi Tadi Menurut Kami Produsen Teknologi Pasti Akan Berevolusi Juga Seiring Dengan Berevolusinya User Jadi Jangan khawatir Tetap Ada Terus Solusinya Begitu Begitu Pak Bagus Ini Kalau Kita Lihat Kayaknya Dia Ringan Sekali Tuh Tidak Terlalu Berat Tidak Namanya Teknologi Yang terakhir Ini Untuk Pemimpin Tidak Dari Evolusi Tadi Betul Jadi Saya Kira Itu Ya Pak Erdi Apa Kita Sudah Jelas Perbandingan Evolusi Dari Pemanenan Teh Atau Pemimpinan Teh Tadi Dari Terakhir Begini Karena Tenaga Kerjanya Dan Saya Kira Semakin Efisien Dan Mungkin Tadi Yang Drop Mengenai Kualitas Tidak Begitu Sangat Jauh Sehingga Masih Bisa Karena Mau dibikin Yang Premium Harganya Tidak Naik Kita Harapkan Teh Indonesia Semakin Baik Harganya Terima Kasih Pak Bincang Bincang Kita Demikian Pemirsa Mudah 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 Menambah Bawasan Bagi Kita Terutama Di Dunia Pertehan Atau Industri Teh Perkebunan Teh Ini Dengan Harapan Kita Tetap Memacu Industri Teh Di Indonesia Mudah Mudah Tetap Jaya Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Muratul Muratul Gatuh Pemirsa